Di suatu hari yang cerah, Upin, Sultan Bocil, dan Goku baik hati sedang memancing ikan di daerah danau yang ada airnya. Upin pun sudah memancing dari tadi, tapi belum ada satupun ikan yang memakan umpannya Upin. Waduh, bagaimana ini Goku? Umpan Upin dari tadi belum dimakan-makan oleh ikan Goku. Bisakah Goku mengeluarkan kekuatan, supaya ikan-ikan itu mau datang sendiri ke atas kapal kita Goku? Mana mungkin Goku punya kekuatan seperti itu Sultan? Kalau kita mau minta ikan-ikan itu datang sendiri ke atas kapal kita, maka kita harus berdoa kepada yang mempunyai danau ini, yaitu Allah SWT. Wah bener juga apa yang kamu katakan Goku. Ya sudah kalau begitu, ayo kita berdoa kepada Allah sekarang juga. Setelah Sultan dan Goku berdoa, tiba-tiba, ada tiga ikan besar yang datang sendiri ke atas kapal Upin dan Sultan Bocil. Alhamdulillah Pin, sekarang kita sudah mendapatkan ikan sebanyak ini Pin. Iya Sultan, ini semua berkat pemberian Allah SWT. Kalau begitu, ayo kita bawa ikan-ikan ini ke pinggir danau, lalu kita bakar semua ikan-ikan ini, lalu kita makan bersama-sama. Saat Upin dan kawan-kawan sudah sampai di pinggir danau, tiba-tiba, ada kejadian yang tak terduga, di mana Goku, tiba-tiba merasa ingin kencing. Dan Goku pun langsung pergi ke sebuah pohon besar, dan kencing di sana. Saat Goku masih menyelesaikan kencingnya, tiba-tiba, ada sesosok hantu kuntilanak yang muncul di belakang Goku. Dan hantu kuntilanak itu pun, langsung merasuk ke dalam tubuh Goku. Sekarang, kuntilanak sudah berhasil masuk ke dalam tubuhnya Goku ini. Dan sekarang, kuntilanak akan merampok semua ikannya Upin dan Sultan Bocil, sekarang juga. Akhirnya, ikan-ikan Upin pun dibawa kabur oleh hantu kuntilanak yang jahat itu. Waduh, gawat Pin, sekarang, Goku itu malah berhianat dan mencuri semua ikan-ikan kita Pin. Sepertinya, ada yang aneh dengan Goku Sultan. Maksudnya aneh bagaimana, Pin? Sepertinya, Goku sedang dirasuki oleh makhluk halus Sultan. Makanya Goku tiba-tiba berubah menjadi aneh dan jahat, Sultan. Wah, ada benarnya juga apa yang kamu katakan, Pin? Iya, Sultan. Tadi kan Goku habis kencing di bawah pohon besar itu. Jangan-jangan, Goku sudah kerasukan hantu penunggu pohon itu, Sultan. Kalau begitu, kita harus segera menolong Goku, dengan mengusir hantu yang ada di dalam tubuh Goku itu, Pin. Sebaiknya, kamu saja yang menolong Goku Sultan. Soalnya, Upin takut Sultan. Kita tidak boleh takut kepada hantu, Pin. Sebagai orang yang beriman, kita hanya boleh takut kepada Allah, Pin. Wah, benar juga apa yang kamu katakan, Sultan. Sebagai orang yang beriman, kita hanya boleh takut kepada Allah. Saat Upin dan Sultan masih sibuk berdiskusi, tiba-tiba, ada sesosok makhluk padang pasir yang datang. Ternyata, itu adalah Gara. Wahai manusia, sepertinya, kalian sedang dalam masalah. Kamu tidak usah mengganggu kami, wahai Gara jahat. Tenang saja manusia botak, karena saya datang ke sini, untuk memberi tawaran kepada kalian. Kamu mau memberi tawaran apa, wahai Gara jahat? Bagaimana kalau saya membantu kalian, untuk melawan Goku yang sedang kerasukan kuntilanak itu? Tapi sebagai imbalannya, kalian harus memberikan semua ikan kalian itu kepadaku. Baiklah Gara, demi kebaikan Goku baik hati, kami bersedia memberikan ikan-ikan itu kepadamu. Baiklah kalau begitu, sekarang, Gara akan melawan Goku yang sedang kerasukan kuntilanak itu, sekarang juga. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!